Halo Mas Bu, bagaimana kabarnya kawan hari ini? Sebuah dalam keadaan sehat-sehat selalu Kesempatan sore hari ini kita akan membuat tutorial Cara Memahami cara kerja injektor Pada sebilang motor injeksi Ini ada injektor Punyaan Honda injeksi Yang sudah kita Apa namanya? Kita Coak seperti ini Ada dua Ini tadi Gagal total alias mati Nah ini Penyakitnya itu Injektornya nyember terus Ini bro ya Ini injektornya nyember terus Karena disini itu Nah disini itu Macet Jadi injektor itu nyember terus Nah disini macet Mungkin macet kemarin Kita gak tau Ini Ujung selenoidnya macet Jadi ini injektornya nyember terus Medianya Seperti ini Yang ujungnya Yang ujungnya Bagian ujungnya Ngapur ya man lu Nah disini ada Bagian ujungnya Bagian ujungnya saja Bagian ujungnya saja Bagian sini Penyebab macet itu Seperti ini mas bu Penyebab injektor itu Apa namanya Nyember terus itu Biasanya Di bagian Di bagian sini Bagian sini ada Mengalami macet Nah Di bagian Sini itu Mengalami Korosi Atau Macet Seret Nah bagian sini Nah ini Ini biasanya Mengalami Kemacetan Seret Jadi Selenoid ini Jadi Terbuka ya bro ya Nah disini Tidak bisa Netuk rapat Jadi keganjel Nah seperti ini Sebentar Contohnya Seperti ini Penyebab injektor itu Nyember terus Seperti ini bro ya Serena ini Tidak bisa Menutup rapat Seperti ini Nah ini Seperti ini Dia cenderung Membuka Nah seperti ini Nah ini Jadi Membuka Seperti ini Otomatis Injektor Nyembur terus Normalnya itu Rapat ya mas bro Nah seperti ini Rapat Kita lihat disini Nah itu Nah itu Kelihatan gak Jadi lubangnya itu Satu bro ya Disini bro ya Lubangnya itu Satu Nah itu Lubangnya hanya satu Nah itu Kelihatan Satu bro ya Sampai di ujungnya Menjadi Enam Jadi enam ya bro ya Satu Satu Dua Tiga Empat Disini dua lagi Jadi enam Disini satu ya Nah disini Nah disini Cuma satu Dan ditutup Sama Serenya Berikutnya Nah seperti ini Set Rapat ya bro ya Dan cara kerja sendiri Seperti ini mas bro Jadi penyebab macet itu Disini bro ya Di ujungnya ya Disini Penyebab macet itu Disini Yang menyebabkan injektor Nyember terus Kita coba Pasang 12 pol akinya Ini 12 pol aki 12 pol aki Kita pasang disini Tulur ya Mas bro Kita kasih 12 pol akinya Gimana kah reaksinya Kita lihat sama-sama Nah seperti ini mas bro Jadi cara kerjanya Cara kerja injektor itu Seperti ini bro ya Buka tutup Nah itu Buka tutup bro ya Disini tuh ada Per ya bro ya Per panjang Jadi sifatnya itu Menarik Karena disini ada Gulungan sepul Yang membentuk Medan magnet Jadi dia Menarik Buka tutup Disini ada pernya Disini Per panjang Untuk Apabila Injektornya Tidak bekerja Dia menutup Nah seperti ini Jadi gitu bro ya Jadi cara kerja Injektor itu Sifatnya Membuka tutup Selenoid Untuk membuka Lobang injektornya Atau Ke Hallnya Nah ini tadi Menutup Lobang yang Satu ini Itu Lobangnya Satu Nah itu Jadi Cara kerjanya Sederhana ya bro ya Jadi Susah untuk Ditiru Perusahaan-perusahaan Lain Jadi kalau injektor Yang KW itu Jelek bro ya Terlalu boros Ya tidak Jelek juga Intinya Terlalu boros Dibanding Dengan Yang bawaannya Jadi Cara kerjanya Seperti bro ya Jadi hanya Tutup Sederhana Jangan lupa Di like Dan Like Comment Dan Subscribe As As Inset As 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 selamat menikmati